Intro Assalamualaikum Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji Bertemu lagi dengan R.I. King Pads Nusantara Channel Kembali lagi Saya ingin memperkenalkan Salah satu Koleksi kerisaya Seperti biasa Akan saya Pergunakan beberapa referensi Buku-buku tentang keris Baik dapur Tentang dapurnya Tentang kerisikan maupun Tentang filosofi dari keris ini Selain daripada Beberapa pendapat Senior yang Sangat membantu saya Untuk lebih Mendapatkan Gambaran yang jelas Tentang keris ini Nah seperti apa Bilah Keris yang akan Saya Bahas kali ini Nah kita lihat bersama-sama Nah seperti ini Bilah Keris wujudnya Buat saya Rizikan dan Pas ikutan keris ini Memberikan kesan Kekar Gagak Gagak Kita lihat Rizikanya Ini ada gantik polos Ada Tiklalis disana Kemudian ada Serawean Yang begitu Begitu Kentara Jelas terlihat Dan yang Sangat istimewa Dari keris ini Yaitu Di bagian Pejetan Pejetan Lurus Ke atas Terus Sampai ke Ujung Bilah Kemudian ada Busen disini Pejetan Pejetan yang Semacam itu Pejetan yang Sampai ke Ujung Bilah Itu Biasanya Disebut dengan Pejetan Laceng Terlihat Odo-odonya Di tengah ini Begitu Jelas Oke dari Apa yang sudah kita Lihat tadi Maka Dapat kita Sebutkan Ricikan Atau ciri-ciri Ricikan Dari keris ini Tadi adalah Adanya Gandipolos Ada Tikal Alis Ada Odo-odo Kemudian Ada Gusen Disana Dan yang Paling menarik Adalah Adanya Pejetan Yang Lajeng Jiri-ciri Keris Seperti ini Akan Kita Sebut Termasuk Dalam Keluarga Jalak Yang Sangat Jarang Beredar Di Medsos Ini Khususnya Yaitu Keris Dapur Jalak Ngubung Jalak Per yang menjadikan dia sangat spesial selain daripada dapur atau ricikanya yang sangat jarang istimewaan lain dari keris ini adalah bentuk gonjonya bisa kita saksikan ini adalah bentuk gonjo yang bersatu dengan bilahnya bentuk gonjo semacam ini kita namakan gonjo iras nah makanya saya begitu terpesona dengan penampilan keris ini dan terutama adalah ini bentuk dapur yang sudah langka dan menjadi semakin langka karena adanya gonjonya yang iras kemudian tadi tentunya ada disebutkan disana ripandan nah ini tentang ripandan ini ini fenomenianya seperti tilamsari tilamsari eh sorry bukan tilamsari jalak sangutumpeng jalak sangutumpeng risikan kalau orang daerah Jogja itu mewajibkan adanya ripandan di daerah sini tapi di daerah lain ripandan di jalak sangutumpeng itu tidak menjadi penting asalkan sebagian besar dari risikanya sudah terpenuhi maka dia menjadi bisa disebut sebagai jalak sangutumpeng dan disinipun adanya ripandan ini ternyata disini tidak ada tapi ciri utama dari jalak jalak ngungung ini sudah terpenuhi disini yaitu adanya pejetan yang laceng kemudian adanya gusen gusen itu ini daerah sini ya daerah sini ini utuh-utuh ya ini gusen jadi antara apa ini ya antara utuh-utuh utuh dengan daerah landepnya ya itu namanya gusen atau orang menyebutnya ini antara utuh-utuh keruingan dan landep nah itu dia adanya gusen disana saya mencari beberapa referensi untuk mengetahui tentang filosofi dari dapur ngungung ini tapi apa yang saya punya referensinya tidak satu pun menyebutkan tentang jarak ngungung ini filosofinya ya tentang filosofinya untuk dapurnya sudah ada tapi untuk filosofinya sendiri bila ini tidak ada saya juga sudah soan ke mbah google disanapun sangat-sangat terbatas tentang jarak ngungung bahkan yang disana dibahasnya hanya tentang dapurnya tapi tidak membahas tentang filosofi dari dapur jarak ngungung itu kalau ini pamor yang dari sisi pamor pamor seperti ini sudah pasti bisa ditetap ini pamor kebak ya naringan kebak kita sebutnya oke kembali lagi masalah filosofi dari dapur jarak ngungung ini saya mencoba mengartikan mencari menelusuri dari arti kata ngungung ini ngungung dalam bahasa jawa itu artinya sumorot atau dalam bahasa indonesianya itu cahaya yang atau penuh dengan cahaya atau bersinar gitu ya nah saya telusuri lagi ternyata yang berkaitan dengan kata ngungung itu ada satu tarian di jaman Hameng Kubwono ke-7 di saat beliau Jumenengan di tahun 18 kita 18 77 kalau tidak salah itu disebutkan disana dispersembahkan suatu tarian namanya Bedoyo Kuwung 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 dalam apa kata ini dalam kata bahasa jawa ini ternyata itu terkait juga dengan ngungung yang tadi saya cari-cari disana disebutkan juga dalam arti yang sama bahwa itu adalah tentang sebuah apa ya sinar yang sumorot atau cahaya yang sumorot jadi bedaya kuwung-kuwung ini diciptakan karena adanya situasi pada saat itu adanya pembaharuan dalam bidang pendidikan bedang seni dan budaya makin terbuka kemudian masalah di politik yang semakin demokratis di tahun itu di jamannya penjajahan Belanda sehingga diharapkan Jumunengannya beliau ini akan memberikan gairah bagi masyarakatnya yang pada akhirnya diharapkan adanya kesejahteraan yang lebih dengan Jumunengannya beliau ini jadi kalau kita melihat lagi kita lusuri lagi arti kata ngubung ini mungkin kalau dikait-kaitkan dengan sinar atau kebibadian seseorang mungkin kalau boleh saya terjemahkan ini tentang karisma karisma doa tentang karisma yang doa tentang karisma bagi pribadi seorang pemilik kris ini yang diharapkan dari pembuat kris atau empu ini agar pemilik kris ini memiliki karisma atau dalam pergaulannya disukai orang disugani mungkin seperti itu kurang lebih kalau saya boleh mengartikannya dari dapurnya yang lurus tentu saja ini bicara tentang keteguhan hati tentang doa agar selalu kita mengingat pada sang pencipta garis vertikal Allah dalam Islam hubungan antara manusia dengan melambangkan hubungan antara manusia dengan penciptanya dan secara keseluruhan dari apa yang tergambar disini adalah keris dapur menghubung dengan gonjo iras pamor kebetaringan kebak pamor yang melambangkan kerejekian kemakmuran jadi apa yang ingin disampaikan oleh empu keris ini dalam membabar keris ini adalah agar sang pemilik memiliki karisma disegani kawan dan lawan dan kemudian memperoleh kesejahteraan dengan adanya rezeki yang terus mengalir tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai makhluk Tuhan harus selalu mengingat adanya kuasa Tuhan yang menyertai dalam setiap langkah hidupannya nah demikian sedulur saya kira jelas ya bagi yang ingin menanyakan tentang dapur keris ini silahkan hubungi saya ada di nomor WA saya itu ingin lebih jelas lagi monggo kita diskusi atau tentang apa namanya dapur ini bilahnya seperti apa ingin lebih jelas lagi bagian-bagian kerisnya semangat semacam mana silahkan kita diskusikan nah saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan untuk keris saya satu ini mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi sedulur-sedulur pak keris pemula terutama yang senior-senior pasti sudah tidak asing lagi dengan dapur keris ini sudah banyak oh iya saya coba menelusuri bilah keris ini ternyata untuk tahun 2020 dapur keris ini belum sepertinya belum pernah beredar dan banyak beredarannya pada akhir-akhir tahun 2019 ke bawah di FB tadi saya coba searching dan ini adalah mungkin di 2020 ini baru pertama kali ada lagi yang apa mempresentasikan tentang dapur keris dapur jalak nah demikian setelur pak keris dan terima kasih atas waktunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima di Terima kasih.